Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview Series Masih bersama saya, Stephen, yang akan menjelaskan alur cerita filmnya Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Red Cliff Jadi, Red Cliff ini bercerita tentang Perdana Menteri Cao Cao yang menjadi tangan kanan Kaisar Xian Berusaha meyakinkan Sang Kaisar untuk menyerang Liu Bei dan Sun Kuan di bagian selatan Cina Dengan alasan bahwa keduanya berusaha untuk merebut kekuasaan Sang Kaisar Seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbrai untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini Dan sekarang kita masuk Intro Film dibuka pada tahun 208 sesudah Masehi Kaisar Muda yang memimpin dinasti Han terlihat sedang berada di kursi kebesarannya Beberapa saat kemudian, tiba Perdana Menteri Cao Cao yang menjadi sosok antagonis dalam film ini Serentak, ribuan pasukan memberi hormat untuk kehadirannya Cao Cao meminta persetujuan Kaisar untuk berperang melawan Liu Bei dan Sun Kuan yang menguasai wilayah Cina Selatan Kaisar awalnya tidak menyetujui rencana tersebut karena pasukannya butuh istirahat setelah Cao Cao memukul mundur Wuhan dari utara Cao Cao tidak menerima begitu saja Dia meyakinkan Kaisar polos ini bahwa mereka mengancam akan merebut tahta yang mulia Mendengar permintaan Cao Cao yang begitu bersemangat dan sedikit nada ancaman Akhirnya Kaisar menyetujui permintaannya Tiba-tiba, seorang senator bernama Kong Rong meminta interupsi kepada yang mulia Dia mengingatkan bahwa Liu Bei adalah paman yang mulia Dan Sun Kuan adalah generasi ketiga ahli waris kekuasaan Wu Tidak ada bukti sedikit pun bahwa mereka hendak memberontak Dia tidak sependapat dengan Perdana Menteri Cao Cao yang akan memanfaatkan kelemahan yang mulia untuk ambisi pribadinya Sialnya, Kong Rong malah dijatuhi hukuman penggal Singkat cerita, Cao Cao mengerahkan pasukannya untuk menjatuhkan Liu Bei yang hanya mempunyai sedikit prajurit Pertempuran demi pertempuran selalu dimenangkan pasukan Cao Cao Mereka memaksa Liu Bei dan ribuan penduduknya untuk mengungsi Empat orang kepercayaan Liu Bei tidak berhasil mempertahankan kerajaannya Mereka lebih mementingkan menyelamatkan warganya dari kekejaman Cao Cao Salah satu orang kepercayaan Liu Bei adalah Zug Liang Yang menjadi ahli strategi perang sekaligus salah satu tokoh utama dalam film ini Liu Bei terkejut saat mendapat kabar kedua istri dan anaknya masih terjebak Dia mengutus Zhao Yun untuk menyelamatkan mereka Sementara itu, Zug Liang membawa strategi untuk menahan serangan Cao Cao Agar memberi waktu kepada para pengungsi Dua permaisuri dan anak Liu Bei terjebak dalam peperangan Istri muda Liu Bei gugur lebih dulu Zhao Yun datang tepat pada waktunya Dia berjuang habis-habisan untuk menyelamatkan pangeran Meskipun punggungnya sempat tertikam tombak dan permaisuri sendiri tersayat pedang Sementara itu, di medan pertempuran Jendral Zhang Fei hendak menerima serangan dari pasukan musuh yang jumlahnya berkali-kali lipat Demi mengurangi beban Zhao Yun dan menyelamatkan anaknya Permaisuri memilih untuk bunuh diri terjun ke dalam sumur Saat pasukan berkuda Cao Cao mendekat Zhang memberi perintah untuk membuat silau kuda mereka dengan memantulkan sinar matahari Dan saat itulah dia memimpin pasukannya untuk menyerang Dengan menggendong bayi raja yang sempat heai Zhao bertekad untuk menyelamatkan dengan segenap jiwa dan raganya Dia menghabisi satu persatu prajurit musuh Begitupun dengan yang dilakukan Jendral Zhang Fei Zug Liang membawa pertolongan dengan menghadirkan Jendral Guan Yu dari batalion ketiga Mereka berempat bersatu untuk menyelamatkan para pengungsi Meskipun pilihan sulitnya adalah mengorbankan ribuan prajurit Zhao berhasil menyerahkan Tuan Muda Kepada rajanya meskipun dua istrinya harus tewas Hari itu menjadi hari yang kelam bagi Liu Bei dan para pengikutnya Sementara itu Jendral Guan Yu seorang diri masih menghadapi pasukan musuh Dia bahkan tidak mau berlutut di hadapan Cao Cao Dengan kemampuannya itu Guan Yu mudah untuk membunuh Cao Cao dari belakang Dia memilih pulang membawa bendera kerajaan Cao Cao membiarkannya karena dia menghargai kesetiaan dan prinsip prajuritnya Di tempat pengungsian Liu Bei dan para petingginya berkumpul Ahli strategi Zug Liang meminta persetujuan Liu Bei karena dia akan berangkat menemui Sun Kuan di negara Wu untuk meminta bantuan melawan Cao Cao Dia berpendapat mereka saling membutuhkan untuk menandingi pasukan musuhnya itu Sementara itu dua Jendral lainnya yang bernama Cao Imou dan Zhang Yun menyerahkan diri kepada Cao Cao Mereka membawa ribuan kapal dan ratusan ribu pasukan lautnya untuk setia kepada Cao Cao Bahkan sebuah petan negara Wu diserahkan kepadanya Cao Cao nampak merendahkan dan menganggap masalah sepele saat mengetahui Liu Bei bersekutu dengan Sun Kuan Zug Liang akhirnya sampai di kerajaan Wu untuk bertemu Sun Kuan Anggota Dewan Penasehat yang berada di sana pesimis Mereka bisa mengalahkan Cao Cao dengan jumlah pasukannya yang begitu besar Saat Sun Kuan datang, Zug Liang langsung meyakinkannya bahwa gabungan pasukan mereka akan mampu menghadapi Cao Cao Pasukan mereka telah berjalan lebih dari 100 mil per hari dan dipastikan mereka sedang kelelahan Dengan strategi dan perencanaan yang baik, dia yakin musuh akan dapat dikalahkan Meskipun jumlah musuh 100 ribu dan mereka hanya 8 ribu Dua kelompok anggota Dewan ini bersilang pendapat antara menyetujui perang dan memilih menyerah sebagai pengecut Sun Kuan yang dibuat Jangar meminta mereka semua untuk diam Dan dia meminta waktu untuk memikirkannya Sambil menunggu keputusan Sun Kuan, Zug Liang meminta bantuan lusuh untuk mengantarnya menemui Raja Muda Zou Yu Yang sedang berkemah di tebing merah Di lokasi ini, Zou Yu yang dikenal sebagai Raja yang cerdas, bijaksana, dan juga kalem memberi komando kepada pasukannya untuk melakukan formasi angsa yang dinilai oleh Zug Liang ketinggalan jaman Tiba-tiba, Zou Yu meminta pasukannya untuk diam sejenak saat dia mendengar seorang bocah memainkan seruling yang begitu merdu namun tiba-tiba Pales Zou Yu kemudian menghampiri bocah itu dan mengambil bedok si kakek Wajah serius Zou menunjukkan dia akan memotong seruling tersebut Padahal dia memperbaiki serulingnya agar menimbulkan suara yang jauh lebih baik Terbukti saat bocah itu memainkannya kembali Sebuah musik yang menginspirasi dirinya dan seluruh alam bahwa peperangan besar akan terjadi dan tebing merah ini akan menjadi saksi Si kakek melapor kepadanya bahwa kerbau miliknya dicuri oleh seseorang dari sawahnya yang berada dekat dengan barak yang dia duga dilakukan oleh prajurit Zou Seluruh pasukan kemudian dikumpulkan Lusuk kemudian memperkenalkan Zug Liang kepada Zou Yu Zug Liang merasa malu, ternyata dia mendengar pembicaraan mereka yang mengatakan formasi kipasnya ketinggalan jaman Jenderal Gansing merasa tidak setuju dengan pendapatnya Zou Yu sebenarnya sudah melihat bukti dari beberapa sepatu prajuritnya yang kotor karena mencuri kerbau saat melewati sawah Zou melalui lusuh mengatakan sesuai undang-undang prajurit yang mencuri kerbau warga akan dijatuhi hukuman mati Prajurit yang sepatunya kotor itu merasa malu namun mereka tidak berani mengakui perbuatannya Kebijaksanaan Zou kembali ditunjukkan di sini Dia meminta satu batalion untuk mengitari pohon dan melewati kolam dan alhasil semua sepatu mereka kotor Zou memberi kesempatan kedua kepada pelaku dan saat ini yang mereka butuhkan adalah kebersamaan Jenderal Gansing membawa kerbau dan mengembalikannya kepada si kakek Bahkan dia berlutut sebagai bentuk permohonan maafnya Si kakek merasa malu dan ikut berlutut Alhasil semua pasukan melakukan hal yang sama Ternyata Zou menyadari kurangnya persediaan makanan untuk prajurit mereka Dan dia meminta lusuh memberikan setengah kekayaannya lagi Zou bergegas pergi ke kandang setelah mendengar kuda poni kesayangan Xiao Kio hendak melahirkan Sung Sang Mereka hanya melihat satu kaki yang keluar dari rahimnya Zou Gliang yang pernah berpengalaman sebagai paraji mencoba membantu kuda tersebut Akhirnya dia berhasil membantu kelahiran bayi kuda itu dengan sempurna Sungguh multi-talent selain sebagai ahli strategi perang Zou Gliang pun ahli Moro Jolken Orokuda Malam hari mereka merayakan kelahiran bayi kuda itu dengan bermain kecapi Sunda Zou meminta Zou Gliang yang memiliki bakat tersembunyi bermain bersamanya Ternyata permainan kecapi itu menjadi simbol persetujuan Zou Yu untuk terlibat dalam perang ini Kembali ke Cao Cao Ternyata selama ini dia memendam rasa kepada Xiao Kio dan itu artinya ambisi perang ini merupakan obsesi pribadi untuk mendapatkan istri Zou Yu Yang begitu cantik yang sudah dialirik ketika dia masih remaja Melalui bantuan Jendral Cai yang kini bergabung dengannya Cao Cao dia berencana menyerang negara Wu dari darat dan laut Kapal Megas sengaja dibuat untuk dirinya memimpin ribuan kapal perang lainnya untuk menundukkan negara Wu Sun Kuan merasa tidak percaya diri dan ketakutan saat membaca surat yang dikirimkan Cao Cao Adiknya yang bernama Sun Shang Xiang mencoba menghiburnya Dia membaca pesan itu bahwa Cao Cao mengerahkan pasukan darat dan lautnya yang mencapai 800 ribu orang Jika tidak ingin mati kutu Sun Kuang harus menyerah Zou Yu yang baru tiba langsung melempar pesan tersebut Dia meminta rajanya itu untuk kembali menggunakan panahnya yang sudah lama tidak dia gunakan Di kawal prajurit mereka bertiga berburu macan Diibaratkan seperti Cao Cao, binatang buas itu cerdik namun pengkhianat yang sesungguhnya Sun Shang sempat melesatkan anak panahnya untuk memburu macan itu namun dia meleset Zou Yu memberi keyakinan kepada Sun Kuang bahwa sebenarnya Cao Cao hanya menggunakan tidak lebih dari 100 ribu pasukannya Dengan pasukan mereka yang bermoral tinggi dan pengalaman dalam taktik perang laut Dia yakin pasukannya akan siap menghadapi mereka Zou memberi kesempatan kepada Sun Kuang untuk memburu macannya Dia hampir saja diterkam macan tersebut Zou mencegah prajurit untuk membantu rajanya Sun Kuang akhirnya menemukan kembali keberaniannya saat berhadapan langsung dengan macan yang dibaratkan sebagai Cao Cao Di hadapan seluruh anggota dewan yang sebelumnya telah melemahkan dirinya Kini Sun Kuang menyatakan siap bergabung dengan Liu Bei untuk melawan kekejaman Cao Cao Zou Yu diangkat sebagai pemimpin Raja Muda Cheng Pu sebagai Letnan Raja Muda dan Lu Su sebagai komandan konsultan Cao Cao berharap kepada suaminya bahwa ini menjadi perang yang terakhir hingga perdamaian benar-benar terwujud Zou Yu dan istrinya Cao Cao yang ternyata sedang ambil muda mereka pun celepot Zou Yu kemudian diperkenalkan dengan empat jenderal kepercayaan Liu Bei Terakhir rombongan bertemu langsung dengan Liu Bei yang sedang santui menenun dengan ilalang kering Liu Bei bertanya berapa pasukan yang dia akan kerahkan Zou menjawab 30 ribu Liu Bei merasa jumlah itu masih kurang Zou Yu hanya tersenyum sedangkan jenderal-jenderal mereka terlibat perdebatan Zou Yu kemudian mengambil satu batang ilalang itu yang dapat dengan mudah dia patahkan Namun ketika satu genggam ilalang yang dia ambil dan coba dia patahkan ternyata sulit Itu menggambarkan bahwa ketika mereka bersatu maka pasukan mereka akan menjadi kuat Sun Sang meminta kepada Zou Yu agar dirinya dilibatkan dalam perang Liu Su langsung menertawakannya karena menurutnya wanita lebih cocok eker ngarendos di dapur Sun Sang yang tidak terima menjatuhkan kuda Liu Su hanya dengan menggunakan jarinya Rupanya dia wanita tomboy yang lebih senang membawa pedang Cao Cao menerima balasan surat dari Sun Kuang yang dikirinkan utusan mereka yang ternyata kertas kosong Yang artinya mereka siap menyatakan perang terhadapnya Tanpa adab dalam berperang utusan itu dia eksekusi Jenderal Cai mengingatkan Cao Cao bahwa mereka pernah kalah dalam perang laut melawan Zou Yu Dia pun diperingatkan tentang ahli strategi perang mereka yaitu Zou Liang Saat mendengarnya Cao Cao hanya tertawa Zou Yu dan seluruh pasukannya memberi penghormatan untuk korban pertama mereka Terungkap Cao Cao pernah memotong seluruh hidung tahanan perang untuk menjatuhkan moral musuhnya Tapi kita tidak pernah takut dengan hal itu kata Zou Cao Cao langsung melakukan rapat darurat untuk menyirim Jenderal Cai dan Zhang Yu memimpin angkatan laut menuju selatan Di sisi lain, Zou sudah menduga rencana tersebut Dan malam ini juga Cao Cao akan melakukan serangan Pasukan berkuda yang Cao Cao percayai akan melakukan serangan kejutan Target utama mereka adalah Tebing Merah atau Red Cliff ini Dan ini yang menjadi alasan Zou berkemah di tempat ini karena dia sudah memprediksinya Zou Liang mempunyai rencana formasi yang jauh ketinggalan zaman yang disebut Formasi Yin Yang yang dinilai sangat efektif Rupanya Cao Cao akan mengerahkan 2000 pasukan darat untuk mengejutkan pasukan Wu Taktik tersembunyi itu mudah dibaca oleh Zou Saat hari peperangan tiba, pasukan berkuda Cao Cao mengira musuh telah lari Tiba-tiba Sun Sang melesatkan anak panahnya dan menjebak pasukan itu untuk mengejarnya memasuki medan debu Saat itulah, ribuan anak panah dilesatkan untuk menghabisi pasukan berkuda dari Cao Cao Sebagian lainnya bahkan terjebak dalam formasi Yin Yang Pasukan musuh langsung dihabisi dengan mudah dalam formasi ini Bahkan, Jenderal Gansing dengan gagah berani seorang diri menghabisi puluhan lainnya Giliran Jenderal Guan Yu dan Zou Yun yang melakukan hal yang sama Terakhir, Zhang Fei dengan auman singanya menghajar mereka dengan tangan kosong Bahkan, sekor kuda dia jatuhkan dengan mudah Pasukan berkuda lainnya dijatuhkan menggunakan tali Mereka diseret dan langsung dihabisi Musuh rupanya bertindak cerdik Kali ini, mereka membuat formasi donat madu Zou Gliang langsung berpikir dan akhirnya menggunakan tambang berduri Yang digunakan untuk memecah formasi mereka Zou Yu pun akhirnya turun ke medan perang untuk membantu pasukannya Dia sempat terkena anak panah di bahunya Untungnya, Zou Yu kembali bangkit dan menggunakan potongan anak panah itu untuk menghabisi musuh Dia dibantu seluruh jenderalnya menghabisi pasukan musuh Bahkan, Gansing melakukan gerakan melompat dibantu prajuritnya untuk menumbangkan komandan berang mereka Formasi Yin yang ini berhasil memenangkan perang melawan pasukan darat dari Cao Cao Zou Yu membebaskan seorang jenderal dari Cao Cao kembali mulang dengan membawa pesan kekalahan Meskipun sudah menang di darat Zou Yu dan seluruh pasukannya harus kembali ke Red Cliff Karena ribuan armada kapal Cao Cao semakin mendekat Mereka harus melakukan strategi lain untuk menghadapi musuh yang jumlahnya ratusan kali lipat Pasukan mereka penuh percaya diri dan siap memenangkan perang ini Kembali ke istana Zou Yu yang mendapat luka panah langsung diobati dengan elusan kasih sayang dari istrinya Malam hari, saat perayaan Liu Bei yang mabuk sempat melirik Sun Sang Melihat hal itu, Sun Kuang sempat ingin menjodohkan mereka Sun Sang yang tidak menerima langsung menghampiri Liu Bei Dan kembali mengeluarkan jurus andalannya seperti yang dilakukan kepada kuda milik lusuh Melihat hal konyol itu, Sun Sang segera pergi dan langsung diikuti oleh Zug Liang Yang sepertinya memendam rasa kepada putri tomboy ini Dia terlihat memegang merpati putih yang menjadi simbol dalam rencana mereka selanjutnya Sementara itu, Cao Cao menunjukkan ambisi pribadinya terhadap perang ini yang menginginkan Xiao Kiao Seorang penari yang sudah melayani celepotnya selama tiga hari ini dia sebut Xiao Kiao Zou Yu dan Zug Liang berupaya mencari jalan untuk melumpuhkan armada laut Cao Cao yang jumlahnya begitu banyak Cao Cao begitu percaya diri bisa dengan mudah menjatuhkan negara Wu di lokasi Red Cliff Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode 2 Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!